Yo what's up teman-teman, kali ini gue cobain game Naruto baru lagi, nama gamenya adalah Ninja Sixpad dan mungkin kalian bakalan bilang, wah itu game Naruto udah lama bang rilisnya iya gue tau, ini game Naruto nya udah lama rilis dan gue juga udah pernah mainin cuman yang sekarang lagi gue cobain ini, kolaborasi dengan Jujutsu Kaisen wow, dia kolaborasi sendiri coy, masanya di game Naruto yang ofisial itu gak ada sama sekali yang kolaborasi dengan anime yang lain cuman Naruto ini doang btw, nanti buat kalian yang pengen cobain juga, tinggal klik aja link website yang bakal gue taruh di pin komen kemudian jangan lupa pilih aplikasi yang tulisan Android, bukan yang logo Playstore karena ini game gak ada di Playstore Indonesia ataupun di Playstore luar pokoknya cuma ada di gambar Android aja setelah itu, kalian masukkan Gmail, tinggal di download dan kalau mau download data in game, disclaimer dulu itu agak lama jadi jangan kalian bilang, bang gue kenapa download datanya lama emang kayak gitu teman-teman, gue juga ngalami ya dan ini bahasa Thailand, kita bisa ubah nih ya ke bagian setting, pilih bahasa Inggris oke, kita lanjut lagi, coba redeem gift code-nya dulu lumayan banyak sih ini gift code-nya asli coy kira-kira gift code-nya itu bisa di redeem lewat setting ini apa enggak ya anjir, harus ke browser dulu coy ya pokoknya kalian ikutin aja ini ya, kalau mau redeem gift code nah seperti ini, kayaknya sih masukkan ID dulu ya nah setelah kalian masukkan ID, tinggal pencet yang gambar kado nantinya tampilannya bakalan seperti ini ninja sixpad, kita pilih server dulu gue main di server 1, nah ini dia langsung tersedia nama kalian tinggal dimasukkan aja semua gift code-nya itu welcomepad 1 ini udah selesai kah? oh kayaknya sih udah selesai ya tadi udah centang hijau dan nantinya gue bakal taruh semua gift code di deskripsi oke, hadiahnya kita bisa lihat di bagian mail anjir, enggak kelihatan coy border triple S apakah itu ninja? SS, gue juga enggak tahu ya kayaknya sih ninja magatama item magatama item lagi XP, ingot, seribuka wow, momosiki triple S gokil sih anjir megumi SP kayaknya sih dia fans Naruto dan juga Jujutsu Kaisen dan kesel gitu ya gak ada game Naruto yang kolaborasi dengan anime lain makanya dia langsung bikin game ini tapi jujur gue jadi pengen bisa gitu ya bikin mode-mode seperti ini teman-teman ini bisa dibilang mode apa-apa tuh ya pokoknya seperti inilah nantinya kolaborasi sendiri coy gojo Satoru hah tadi megumi tapi itu gojo Satoru gimana sih? dan astaga co ini gila banyak banget ya dikasihnya asli momosiki hadiahnya banyak banget teman-teman coba kita cek dulu ada luffy juga gila men luffy nika wow boleh nih yuta okutsu megumi sukuna anjay gojo Satoru anjay guy at gets tampilnya kayak gini gosong banget ya tapi emang aslinya gosong sih seperti itu emang luffy nika udah itu aja kah untuk hero-hero SP nya gak ada yang lain oh sisanya mah ninja-ninja dari naruto ini boruto momosiki ego ini gokil sih yang bikin ya Hinata The Last Naruto and Minato siapa lagi nih yang keren-keren Ishiki Otsusuki Jigen Minato and Naruto Madara Samurai boleh tapi SP-SP nya gue bisa bilang ini keren sih tampilnya doang tapi pas tampilan di karakternya ini agak ureng teman-teman ya karena ini bukan official resmi ya jadi jangan terlalu berharap apa-apa coba kita lihat dulu semua event-event yang ada di game ini oh bahasanya ternyata campuran nih ada yang bahasa Inggris ada yang bahasa Thailand ini mah biasa aja value first top up kita dapetin triple S ngapain ya gak usah gacha lah di game seperti ini mah eh gak usah gacha gacha top up maksud gue kalau gitu langsung aja kita upgrade dulu Megumi BTW ini gratis VIP juga ya sampai VIP 13 teman-teman Megumi udah level 40 tapi skillnya belum kebuka semua ya kalau cuma level 40 harus kita upgrade sampai level 100 aduh udah gak ada coy udah abis resource kita ya coba lihat di bagian tas dulu siapa tau banyak disini resource disurutnya nah ini boleh nih XP XP nya banyak bener 100 M chopper oke aman yang terpenting ini udah kebuka aja dulu skillnya abis itu upgrade yang lain dulu Gojo Santoryu minimal sampai level 80 ya sama semuanya terus Lufinica didapet dari mana kira-kira ya apakah gacha eksklusif nantinya ada untuk upgrade langsung aja deh start up ya wanjai bintang 9 bintang 10 11 wah ini tanpa misalkan kita mau upgrade satu hero ke bintang berapa gitu gak perlu ada persyaratan-persyaratan teman-teman yang terpenting ada resource ada duplikat udah tinggal di upgrade aja bintang 12 semua setelah itu Momoshiki Otsuzuki gak usah lah ya Momoshiki mah terlalu mainstream anjir kaku banget ya coba kita lihat di banner gacanya dulu rekrut normal friendship advance pack kalau yang pack kita lihat hadiahnya eh kok hadiahnya kita lihat oh cuma dapetin ninja-ninja dari Naruto doang ya apakah semuanya sama yoi semuanya sama teman-teman kalau di bagian advance recruitment preview oh bisa dapetin SP disini sukuna boleh kita coba cari sukuna aja ya siapa tau siapa tau dapet sukuna tuh ada yang udah dapet sukuna men gacah pake ingot aja let's go ayo sukuna mana ini masih belum dapet sukuna sukuna soalnya keren cuy tattoo nya itu yang bikin keren ya anjir susah banget gacanya ya atau kita bisa beli gitu ninja sixpad coba lihat di bagian shopnya dulu teman-teman siapa tau bisa dibeli dari box-box gitu triple S ninja nah ada gak sih triple S doang ya kalau di bagian ninja sini ada gak kira-kira oh triple S semua coy SP nya gak ada men oke SP nya gak ada di bagian shop berarti kita harus gacah dulu triple S ninja satu ribet box every time recruit tulisannya pemilihan font nya jelek banget ya sumpah dari tadi lu gak dapet triple S kayak atau apa kayak gitu bener-bener cuy gue bakal coba cari dulu ya biar kalian gak lama nonton cuma gacah-gacah doang dan akhirnya gue dapet juga luvinica yuta okutsu satunya guy 8 gates kita upgrade dulu ya luvinica seenggaknya level 100 aja yuta juga oke semuanya udah gue pake megumi gojo santoryu guy 8 gates luvinica dan juga yuta okutsu gue penasaran lihat sekilas deh skill-skill dari setiap hero nya damage AMP electrification anjay ya emang dia ada petirnya sih parasitism attack and critical 11% 10 stack at most cannot be removed gak bisa dihilangin critical damage nambah tapi cuma 3 stack doang cannot be removed juga kemudian reincarnation immune to all control effect wah gokil sih gak bisa di kasih stun ataupun yang lain critical damage up reduce the carrier's attack apa ini cok skillnya cok gak ada keterangan dari skillnya 8 gate ada effect bleeding pursuit when the round end if the carrier's hp is less than 40% then minato anjir kenapa minato dah tapi gak masalah sih burning flame di kiri loss oke dia ada effect burn the carrier cannot launch kok gak ada keterangan dari skillnya sih ini cuman efek-efeknya doang yah pokoknya seperti itulah ya coba sekarang kita tes battle dimana ya kira-kira ya arena kali nah ini ada anjir kaku luffy nya bisa kalian liat gak ada suara kak emang dari karakternya kayak patung ya wah wah astaga guy nya bisa kalian liat disini cok guy nya kayak patung anjir tapi tetep appreciate sih apresiasi sama yang bikin seenggaknya dia ada kepikiran gitu mau bikin yang seperti ini masalah bagus apa enggaknya itu mah belakangan coy wii guy 8 gate seperti itu animasi ultimatis keren juga nih boleh ngularin naga merah wiiis anjay gokil gojo santoryu rioiki tenkai gojo santoryu gocak anjir oke kita kalah ya karena dia udah level 290 oke lah jadi seperti itu aja dulu video kali buat kalian yang pengen cobain langsung aja download linknya gue taruh di pin komen makasih yang udah nonton sampai jumpa di next video thank you selamat menikmati selamat menikmati